Hari Rabu 16 Oktober 2019 Masehi, Rauda Tuladfal Al-Imaroh mengikuti kegiatan peragaan Manasik Haji bersama ribuan anak dari RA se-Kabupaten Bekasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Keikutsertaan RA Al-Imaroh dalam acara akbar ini merupakan bagian dari penerapan visi lembaga, yaitu membentuk generasi cerdas, terampil, dan bertakwa. Di mana lembaga Yaspia Al-Imaroh dalam proses menuju lembaga yang terbaik, terunggul, terdepan, terpercaya, dan terbersih. Kata sebahagian ahli, inti dari pendidikan adalah memberikan kepada peserta didik kesan dan kenangan yang baik. Seperti kata pepatah, pendidikan di masa dini layaknya memahat di atas batu terpatri abadi. Sejauh pantauan Al-Imaroh TV di lokasi, kegiatan peragaan Manasik Haji ini telah meninggalkan kesan yang mendalam dan kenangan yang indah baik pada diri peserta didik maupun orang tua yang mendampingi. Kendati anak-anak nampak letih dan kepanasan, namun mereka nampak semangat dan antusias. Dengan kain ikhrom serba putih, layaknya para hujaj sesungguhnya. Mereka menunaikan peragaan satu demi satu dari rukun haji. Kata sebahagian ahli, inti dari pendidikan adalah memberikan kepada peserta didik maupun orang tua yang mendalam. Allah wabar, Allah wabar, Allah wabar, Allah wabar. Sembari membersamai anak-anak dengan penuh kasih sayang, segenap Dewan Guru terus-menerus mendoakan mereka agar suatu hari nanti dapat benar-benar berangkat ke bayi Tullah untuk menyempurnakan Islam iman mereka. Alhamdulillah, pada hari ini, era lima roh khususnya kelas B telah melaksanakan kegiatan Manasik Haji dalam rangka melaksanakan pendidikan anak usia dini. Tentunya ini adalah momen yang sangat bagus untuk anak-anak usia dini. Jadi anak usia dini telah diperkenalkan kepada rukun Islam yang kelima, yaitu penunaian ibadah haji. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan mendapat hasil akhir yang terbaik, yaitu penuh keberkahan dan era lima roh juga akan semakin maju, semakin barokah, semakin dikenal di masyarakat luas.